Dua siswi SMK Negeri 4 Balikpapan memilih menekuni desain pakaian fashion show sejak duduk di bangku sekolah. Kecintaannya dengan dunia desain membuat mereka berkarya, membuat desain dan menjahit secara mandiri. Dua siswi bernama Mediva dan Nur Fadila ini bahkan membuat ciri khas sendiri dengan mengangkat tema etnik dayak. Karya mereka yang diberi nama Harukare yang berasal dari bahan dayak ba'iju yang jika diartikan ke bahasa Indonesia berarti masa depan baru. Desain ini terinspirasi dari pohon Hayat Kamang, ibu kota Nusantara yang dituangkan ke dalam pakaian. Bahkan karya mereka ini pernah ikut diperkenalkan di Jakarta Fashion Week dan Front Row Paris beberapa waktu lalu. Bahkan saat di Paris, beberapa karya mereka berhasil terjual. Dengan langkah awalnya adalah mereka ikut Jakarta Fashion Week dan akhirnya mereka juga terpilih dalam Paris Fashion, Front Row Paris 2023. Mereka sendiri ini jadi sambil mendesain tetap kita dampingi, kita lengkapi apa kurangnya, kita tambahi dan akhirnya jadilah karya-karya tersebut. Kita berdua senang banget sih ya, gak nyangka. Gak nyangka banget karena bisa sampe kayak gitu keajak internasional. Inspirasi pembuatannya dari mana sih? Bersama kami dari pohon Hayat. Iya. Eh? Pohon Hayat. Dari pohon Hayat. Oke. Lambang IKN. Lambang IKN sekarang. Inspirasinya dari lambang IKN. Susah gak sih? Susah banget ya. Harus memikir otak banget sih. Berapa lama? Kalau desain sekitar dua mingguan. Dua mingguan ya, benar. Untuk menjadikannya menjadi baju satu bulan setelah. Judwa itu kita ambil dari nama Harukare, itu sebagai nama brand dan nama tema kita Harukare. Harukare itu apa? Harukare itu terdiri dari dua kata, haru itu baru dan kare itu masa depan. Jadi bisa diartikan kayak masa depan yang baru untuk Kalimantan, IKN. Itu bahasa apa Harukare itu? Dari bahasa Biaju. Biaju. Kedua siswi ini memiliki cita-cita sebagai desainer dan kedepannya memiliki brand desain sendiri. Iskara Ramirdahan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Terima kasih Yanuari Suandanu, jurnalis dari Birokompas TV, Balikpapan yang sudah bergabung dalam Cerita Nusantara. Terima kasih.